Intro Assalamualaikum sahabat lovers yang pastinya baik hati tidak sombong dan juga tak lupa dengan sang pencipta Semoga kabar kalian hari ini sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya Amin Admin ucapkan terima kasih kepada sahabat lovers yang senantiasa mengikuti informasi perkembangan kasus subang yang channel kami sajikan Kali ini admin akan membuatkan informasi yang tak kalah menariknya Kasus subang kembali memanas Pernyataan saksi daddy harus diselidiki Ternyata penuh dengan kebohongan Benarkah itu? Namun sahabat lovers sebelum kita lanjut Admin meminta bantuan kepada sahabat lovers untuk mendukung channel kami dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi Jika sudah admin ucapkan terima kasih Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang Jawa Barat tampaknya tak habis akan top terbarunya Tak hanya itu kasus pembunuhan ibu dan anak di Jawa Barat ini sudah berjalan hampir 1 tahun dan terus menjadi pantauan publik Sebab sampai saat ini pihak kepolisian Subang belum merilis nama pelaku atau tersangka atas terburunya kedua korban Tuti dan Amel Setelah sebelumnya datang saksi baru yang bernama daddy Dengan berbagai pernyataan yang sempat ia lontarkan Pada saat diwawancari dalam kanal youtube tampaknya pernyataan saksi daddy ini belum bisa dibenarkan dan harus diselidiki Dikutip dari periangan timur.com membahas saksi baru yang bernama daddy Saksi daddy ini tidak lain merupakan mantan bendahara yayasan tampaknya berbohong atau beralibi Diketahui saksi daddy ini orang dekat dengan Yosef Maka kebenaran dari ucapan saksi daddy ini harus disamakan dengan saksi kepala sekolah yayasan Yaitu saksi wahyu Jika ucapan dari saksi daddy itu benar Itu artinya mereka hanya menyudutkan Jika ucapan dari saksi daddy ini tidak benar Itu artinya mereka hanya menyudutkan Danu dan Yoris Sebelumnya beredar pernyataan dari saksi bernama daddy Yang tidak lain adalah mantan bendahara dari yayasan Bina prestasi nasional yang dikelola oleh kedua korban Saksi daddy mengatakan bahwa kepala sekolah bernama wahyu pagi-pagi di tanggal 18 Agustus 2021 Setelah kejadian berjalan menggunakan kendaraan untuk pergi ke yayasan Bina prestasi nasional Bahwa Saksi daddy mengatakan kepala sekolah wahyu ini melintas melewati TKP Dan mengatakan bahwa pada saat melintas rumah TKP masih sepi Seharusnya kepala sekolah wahyu itu ikut ditanya Apakah saat ia melintas rumah TKP melihat mobil alpat Ia menghadap ke depan atau tidak melihat Pak ujang yang tengah berada di tepi jalan untuk melakukan aktivitasnya Jika kepala sekolah wahyu mengatakan masih sepi Artinya ia sempat menoleh melihat halaman rumah TKP Namun kepala sekolah wahyu tidak pernah mengatakannya Dan kita baru mendengarnya dari ucapan saksi yang bernama daddy Apakah ini hanyalah suatu cara untuk menyudutkan saksi Danu dan Yoris Yang kemungkinan juga Yosef tidak mau mengatakan secara langsung Mengenai ucapan saksi daddy belum bisa dibenarkan sepenuhnya Sebelum disamakan dengan saksi wahyu Nah sahabat lovers bagaimana tanggapan kalian Cantung di kolom komentar Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati